Oke, welcome back to my channel Baiklah, kita kali ini akan bahas mengenai hal top penyuluhan di perbengkelan atau workshop Oke, jadi kalau secara teknik atau ilmu industri workshop itu posisinya ada di mana? Ya, bagiannya itu biasanya ada di maintenance ya Maintenance Execution Jadi, bagaimana nih kita bisa merawat suatu industri misalnya industri oil, minyak, dan gas ataupun otomotif dan perbengkelan lainnya atau transportasi ya Nah, ini menjadi tetap terawat dan ketika ada kerusakan bisa diperbaiki Nah, tentunya kita dalam pembicaraan penyuluhan kesehatan tidak akan mengupas secara detail nih bagaimana ilmu-ilmu teknik dari aspek fisikal maupun kimianya Namun bagaimana dampaknya terhadap kesehatan nih terhadap komponen-komponen yang dipakai saat bekerja di bengkel atau workshop ini Nah, sebelum kita mengidentifikasi atau menentukan topik penyuluhan kita akan berada pada tahap di mana adanya assessment risiko kesehatan atau health risk assessment Nah, disini akan ada pengukuran lalu pencatatan dan lalu dianalisis ya bagaimana data-data yang terdapat di lingkungan perbengkelan tadi yang dapat menjadi risiko gangguan kesehatan baik penyakit akibat kerja maupun hazard-hazar tertentu yang dapat merugikan seorang pekerja Nah, kalau dari HRA atau health risk assessment tadi didapatkan data biasanya itu nanti kalau kita ketahui kan di bengkel ini banyak alat-alat yang misalnya bergetar seperti gerinda, lalu untuk bor memperbaiki baut Nah, ini alat-alat seperti ini tentunya dia memiliki suatu getaran Nah, jadi hazard getaran atau hazard fisika ini ini dapat kita prioritaskan menjadi ciri khas dari perbengkelan dimana hazard yang timbul di perbengkelan lain dapat merugikan aspek neurosensoris atau tangan Nah, dari getaran yang timbul dari bor atau gerinda tadi juga dapat mengganggu telinga Nah, jadi dari telinga maupun neuromuskulus skeletal ini dapat menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim perusahaan bagaimana kalau dari telinga misalnya hearing conservation program lalu kalau dari getaran ya ada muskulus skeletal disorder ini dimana ada fasilitas kesehatan ya kuratif maupun preventif salah satunya melalui untuk yang preventif ini melalui penyelolaan ini bagaimana cara memegang yang tepat tepat dosis selama memegang maupun cara sudutnya, biomekanikanya itu harus kita teliti lagi lalu jangan lupa alat pelindung diri misalnya sarung tangan ya yang dapat mengurangi besaran getaran yang akan mempengaruhi sistem saraf otot dan tulang kita nah, salah satu penyakit yang dapat muncul adalah carpal tunnel syndrome kalau di tangan ya dimana nanti akan terasa seperti getral-getral kram nah, ini nantinya memang akan sulit kita identifikasi secara cepat jika tidak dilakukan medical check-up nah, oleh karena itu bagi pekerja pekerja perbengkelan workshop yang belum melaksanakan MCU rutin segera ayo kita periksa boleh nanti dipoli pekerja ataupun jika di waktunya belum pas nanti bisa booking terlebih dahulu ya nanti kita dapat lebih teliti lagi tuh dari medical check-up kita periksa lagi dari pemeriksaan fisik ada tunnel test, palen test, maupun sampai ke penunjangnya misalnya dari kadar gula darah ataupun asam urat yang dominan untuk menjadi penyebab gangguan otot dan rangka nah, jangan lupa juga untuk asupan makanan nih ya harus diatur juga bagaimana jangan, kalau asam urat tadi nih jangan tinggi yang kandungan purin ya, seperti jeroan ataupun kacang-kacangan itu harus diatur bagaimana jangan terlalu berlebihan nanti mungkin koordinasi dengan tim aset atau tim pemilik tender catering ya dari perusahaan masing-masing nah, untuk pola makan juga harus dihindari yang tinggi lemak ya dan tinggi garbohidrat karena beberapa analisis di bengkel ketika misalnya terutama sedang jobnya lagi berkurang nih, lagi tidak ramai biasanya kan hidup lebih sedentary ya, lebih malas-malasan nah, oleh karena itu perusahaan akan ada program namanya corporate wellness jadi, dari corporate wellness ini sudah ada acara-acara agenda olahraga yang dirangkai secara menarik dan kreatif dan tentunya ada hadiah biar bisa meningkatkan motivasi dan semangat baik secara individu maupun tim untuk tetap menjaga kebugaran di saat bekerja di bengkel khususnya atau workshop di maintenance execution nah, jadi kalau kita sudah tadi sehat nih secara fisik dan jangan lupa secara mental nah, kalau secara mental dengan kejenuhan, kemonotonan yang terdapat di bengkel kita lebih dominan menghadapi benda-benda mati seperti alat-alat bor tadi kemudian alat-alat berat nah, jangan sampai kita mengalami kejenuhan nih jadi, usahakan ada hobi ataupun seperti misalnya musik ya klub musik atau mungkin organisasi nih di luar waktu kerja misalnya ikut organisasi keagamaan jadi, dimana ketika kita ada kejenuhan saat menghadapi kemonotonan tempat kerja kita akan kembali semangat dan tetap produktif sehingga selalu fit to work ya jadi, kalau dengan fit to work maka perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitas industri sehingga ekonomi kita bangkit tetap pulih dan negara kita stabil Indonesia maju terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh